Intro Semarak Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah di tahun ini tentu menjadi momen yang spesial bagi Atta Halilintar. Ya, memboyong keluarga kecil serta keluarga besarnya ke negara Singapura, lantas adakah alasan khusus dibalik dipilihnya negara Singapura sebagai tujuan Atta dan keluarga besarnya? Dan benarkah pula keinginan Atta untuk bertemu keluarganya turut menjadi alasan dibalik Atta memboyong keluarga besarnya dalam momen libur lebarannya di tahun ini. Membawa putri cantiknya Aminah Hananur Atta dalam liburan lebarannya kali ini seperti apa protektifnya Aurel dalam menyiapkan penerbangan pertamanya untuk putrinya tersebut. Dan benarkah saking protektifnya mereka sampai-sampai harus berkonsultasi dengan dokter? Meninggalkan liburannya ke Singapura di momen lebaran pada tahun ini Atta dan Torik Halilintar membagikan THR serta uang jutaan rupiah untuk para karyawannya. Lantas seperti apa bahagianya Atta dan Torik yang bisa membagikan THR di tengah pandemi yang sedang melanda. Dan benarkah pula lantaran sedang berada di Singapura Atta memberikan libur panjang kepada para karyawannya. Pemirsa bersama Intense Investigasi kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Terima kasih telah menonton! Semarang datangnya Hari Raya Idul Fitri tentu disambut bahagia oleh semua umat muslim di seluruh dunia. Ya, setelah menahan rasa haus, lapar dan juga amarah serta segala macam hawa nafsu lainnya hadirnya Hari Raya Lebaran tentu menjadi sebuah momen kemenangan. Tidak hanya itu jatuhnya momen Hari Raya Idul Fitri tentu juga kerap dimaknai sebagai ajang untuk saling bermaaf-maafan dengan seluruh keluarga atau orang di sekitar. Lantas seperti apa Atta Halilintar dan Ashanti memaknai sebuah momen lebaran? Dan benarkah pula Atta Aurel serta Ashanti memiliki tradisi unik pada saat momen lebaran. Maksudnya adalah hari yang penuh kebahagiaan yang penuh fitri untuk yang menjalankan ibadahnya dengan baik. Ya, Hari Raya kan udah 30 hari kita puasa menahan hawa nafsu, sabar dan lain-lain. Aku tuh makin umur ya kayak banyak mawas diri, banyak kayak Allah tuh udah terlalu baik walaupun kadang ada cobaan tuh jadi bukan yang stress gitu jadi kayak udah bersyukur aja udah dikasih anak-anak, keluarga bahagia rejeki ya ada ya cobaan anggap aja udahlah lewat yang namanya hidup kan pasti dicoba. Allah juga sudah banyak menutupi aib-aib kita. Tradisinya kalau lebaran ya maaf-maafan terus makan makan lontong makan opor terus sama orang tua, sama adik-adik. Udah pasti kan terkenalnya kembaran kan itu udah siap hari pertama, hari kedua kita udah nyapin Temanya, apa aku juga lupa ya nanti pas fitting aku kasih saya, aku lupa kemarin fitting bareng kakak juga kan temanya kayaknya lebih ke warnanya kayak agak-agak bunga-bunga gitu sih meski tidak memiliki tradisi yang unik pada saat hidup Fitri di momen lebaran pada tahun ini tentu dirasakan berbeda oleh Atta Halilintar ya, memboyong keluarga kecil serta keluarga besar dari sang istri ke negara Singapura Atta Halilintar akan menghabiskan momen libur lebarannya di kota berjuluk negeri Singa tersebut lantas adakah alasan khusus dibalik dipilihnya negara Singapura sebagai tujuan Atta dan keluarga besarnya dan benarkah pula keinginan Atta untuk bertemu keluarganya turut menjadi alasan dibalik Atta memboyong keluarga istrinya dalam momen libur lebarannya kali ini karena kan memang aku mengejar aku kan mau pergi ngantar arsi kan ke luar buat ikut kontes nyanyi jadi aku gak ada waktu lagi buat pake tiket itu sebenernya abad mula dari situ sih terus tadinya mau awal puasa cuma mas Anang tuh gak mau puasa di negara orang jadi kayak puasa tuh harus di Indonesia karena ada gorengan, ada lontong dan kawan-kawannya jadi kayak lebih abdo lah lebaran di eposa disini karena kan memang Alhamdulillah setelah menunggu sekian lama kan ke dokterku juga baru bisa pergi lagi nih karena gak ada karantina gitu jadi kita mau kesana sekalian karena juga sekalian mau ke dokter itu aku juga mau check up juga terus sekalian yaudah deh ini sebenernya tiket aku ke Singapura ini udah ada dari 2 tahun setengah pokoknya 4 bulan sebelum pandemi tuh aku udah beli tiket ini tapi di SQ akhirnya boleh ditunggu sampe mereka buka karena kan mereka lockdown nah pas dibuka akhirnya orang tiketnya bilang bunda nih tiketnya mau dipake gak karena di Juli Angus yaudah akhirnya aku pake cuma masih ada nama kak Aurel juga tuh akhirnya aku bilang kak tiket kamu masih ada yaudah pun ikut ke Singapura gitu Alhamdulillah jadinya semuanya ikut karena punya tiketnya aku punya tiket lama jadi 3-4 bulan sebelum pandemi tadinya tuh kan tiket buat check up nah abis itu kan lockdown nah itu tiketnya masih ada dan baru tambah value bisa dipake sampe Juli ini jadi kita pikir ada 10 tiket 11 sama punya Aurel karena memang keluarganya lagi di luar keluarganya pada keluar kalo akunya mah sebenernya lebih suka di Jakarta cuman karena keluarga lagi pada keluar nanti aku disini sendiri jadi lebarannya sama siapa bingung juga jadi yaudah dah keluar di sisi lain momen liburan keluarga besar Ata Halilintar tentu terasa semakin spesial saat Amina juga turut diajak lantas benarkah ada rasa kekhawatiran Aurel jelang penerbangan putri pertamanya tersebut dan benarkah pula saking protektifnya Ata dan Aurel keduanya pun sampai harus berkonsultasi dengan dokter pemirsa pastikan tetap di Intense Investigasi dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini Hai saya Ashanti mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1443 Hijriya mohon maaf layar dan batin selain membawa sang istri Aurel Hermansyah dan keluarga besar Aurel momen libur lebaran Ata Halilintar pun semakin terasa spesial saat putri cantiknya Aminahana Nur Ata juga turut di bawah ya momen ini tentu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana Ata dan Aurel hanya merayakan lebaran di Jakarta mengingat kondisi Aurel yang saat itu lemah karena kondisi kandungannya meski begitu jelang penerbangan pertama putrinya tersebut Ata menuturkan jika sang istri begitu protektif kepada Aminah kakak dari Torik Halilintar ini pun juga menambahkan jika sang istri sampai-sampai menyiapkan segala kebutuhan hingga konsultasi ke dokter untuk memastikan kondisi anaknya aman lantas seperti apa Ata menuturkan protektifnya Aurel jelang penerbangan pertama Aminah dan benarkah pula sangking keduanya begitu protektif rencana liburan mereka pun sempat terancam tidak jadi Aminah itu baru boleh terbang dia kayaknya di pesawat satu jaman satu jam dua jam jadi kalau lebih dari itu kurang baik sama aku gak jauh beda lebih protektif gak sih? iya pasti lebih protektif lebih ngejaga semuanya mungkin bawa barang-barang yang harus dibawa selimut dan lain-lain ya kita pikirin semuanya enggak sih lebih nanya ke dokter aja apa yang harus dijaga apa yang harus di yang boleh mana yang gak boleh gitu ya ya kan nanti kita mikirin anak juga jadi pengennya nanti waktu perjalanan gak kenapa-kenapa lah sejak dianugerai kehadiran Aminah Rona bahagia memang selalu terpancar dari Atta dan juga keluarga besarnya apalagi di momen lebaran kali ini hadirnya Aminah tentu saja menjadi pelengkap di momen lebaran Atta dan juga keluarga besarnya lantas seperti apa bahagianya Atta dan Aurel bisa merayakan lebaran bersama Aminah dan benarkah selain Atta dan Aurel sang nenek Ashanti pun juga turut merasakan hal yang sama sekarang ini bisa ngumpul lagi sama keluarga bisa bisa punya anak bisa punya istri bisa punya apa ya kehidupan yang yang dikelilingi orang-orang yang kita sayangi udah sangat bersyukur seneng sekali ya punya kado yang spesial yaitu adalah anugerah dari Allah Aminah dan adanya Aminah di keluarga ini membuat Ramadan kali ini lebih berwarna dan lebih seneng ya iya karena kan cucunya juga baru jadinya ya perdana dong pak makasih ya jadi perdana sama cucu juga karena ya seneng lah Aminah tuh punya aura yang apa ya apa karena cucu kali ya mungkin semua nenek kecucu gitu kali cuma aku ala-alanya kayak dia punya aura gitu tapi kalau kata temanku iya itu bukan karena aura emang karena lo jadi nenek jadi kecucu gitu katanya tapi menurut aku dia punya aura yang kayak kan tau ya anak ini punya karismanya beda gitu kayak bikin nempel aja gitu ah dia cantik banget meninggalkan riburannya ke Singapura pada lebaran tahun ini Atta dan Torik rupanya membagikan THR serta uang jutaan rupiah untuk para karyawannya lantas seperti apa bagianya Atta dan Torik yang bisa membagikan THR di tengah pandemi yang melanda dan benarkah pula dan benarkah pula lantaran sedang berada di Singapura ataupun juga memberikan libur panjang kepada para karyawannya pemirsa intens investigasi jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel youtube ini di tengah pandemi yang melanda artis yang juga youtuber sukses Atta Halilintar nyatanya masih menjalankan kewajibannya untuk memberikan THR ya selain membagikan uang THR Atta yang diketahui memiliki gurita bisnis di bidang fashion hingga aspek lainnya ternyata juga menghadirai perjalanan umroh gratis untuk salah satu karyawannya lantas seperti apa bagianya Atta dan Torik yang bisa membagikan THR di tengah pandemi yang melanda dan benarkah pula lantaran sedang berada di Singapura ataupun juga memberikan libur panjang kepada karyawan-karyawannya yang penting kalau karyawan ya ada haknya ada juga yang memang kita pengen lebihin bikin game terlebih-lebih apa ya ya benar-benar banyak-banyak pegawai yang bakal libur dulu kita akan ada libur bersama juga kayak gitu-gitu tapi ada juga yang liburnya gantian gitu jadi beda-beda lah setiap posisi di pekerjaan gitu ya jadi nanti ada yang liburnya gantian ada yang liburnya langsung kan beda-beda posisinya ya ada yang gak bisa ditinggal misalnya pengamanan, security gitu-gitu kan gak bisa liburan bareng jadi ada yang liburnya sebelum lebaran ada yang sesudah ada yang after sesudah itu lagi jadi beda-beda lah Tidak mau kalah dengan sang kakak Torik pun juga mengikuti jejak yang sama seperti yang dilakukan oleh Atta meski masih terbilang baru dalam dunia bisnis kekasih dari Fuji ini pun mengaku sempat mengadakan buka puasa bersama yang dilanjutkan dengan membagikan THR untuk para karyawannya lantas benarkah Torik pun mengadakan dolar untuk para karyawannya dan seperti apa kebahagiaan Torik yang terbilang baru sebagai bos bisa memberikan THR kita buka bersama seru banget di dalem terus kayak seru-seruan sama karyawan dan bagi-bagi THR bagi-bagi THRnya aman semua bang aman kan? aman kan? aman kan? aman kan? aman kan? ada dolar-dolaran juga ya? itu memang kayak itu bagi- terbuka segala macem bagi keberapa tuh totalnya karyawannya tadi? ada berapa ya? banyak banget aduh banyak banget lagi demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu tayang 3 kali sehari yaitu pada pukul 11 siap 3 sore dan 7 malam hanya di YouTube channel dan pastikan jangan lupa untuk like subscribe share dan juga komen channel Intense Investigasi sub indo by broth3rmax